PSM Makassar memulai laga babak pertama dengan langsung melancarkan serangan kepertahanan Persik Kediri. Anak asu Bernardo Tavares itu langsung menerapkan tempo permainan cepat untuk memburu gol di awal babak pertama. Benar saja, usaha PSM Makassar itu langsung membuahkan hasil. Tim berjuluk Juku Eja itu langsung mendapat gol cepat pada menit ketiga melalui Yuran Fernandes. Berawal dari situasi sepak pojok, umpan dari Yaakob Sayuri langsung diselesaikan oleh bek jangkung itu menjadi gol. Masih belum puas dengan satu gol, PSM Makassar terus mengurung pertahanan Persik Kediri. Kenzo Nambu memiliki peluang pada menit ke-22 untuk menggandakan keunggulan PSM Makassar. Tendangan pria asal Jepang melebar tipis di sisi kanan gawang keeper Persik, di Kriusron. Berusaha mengejar ketertinggalan. Persik Kediri perlahan mencoba untuk keluar dari tekanan pemain PSM. Persik pun mulai menekan pertahanan PSM untuk menyamakan keduduka di sisa waktu babak pertama. Hasil tersebut langsung berbuah pada menit ke-40. Persik Kediri berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu-satu melalui tandukan Renan Silva. Hasil pun tak berubah hingga turun minum. Babak pertama ditutup dengan kedudukan PSM Makassar satu-satu Persik Kediri. Lepas turun minum, PSM Makassar langsung meningkatkan tempo permainan dan mengurung pertahanan Persik. Namun pertahanan solid yang diterapkan Persik Kediri membuat pasukan ramang kewalahan. PSM Makassar baru bisa mencetak gol pada menit ke-66. Berawal aksi individu Yaakob Sayuri dari sisi kanan. Kemudian dilanjutkan mengirim umpan ke kotak penalti. Ramadan Sananta yang datang berhasil men-tap in bola dan menjebol gawang di Kriusron. Wiljan Kluim nyaris menambah keunggulan PSM Makassar pada menit ke-69. Sontekannya yang berhadapan satu lawan satu dengan keeper itu berhasil dimentahkan oleh Dikri Yusron. Setelah gol kedua dari PSM Makassar, tempo pertandingan pun cenderung menurun. PSM Makassar nampaknya tak mengincar gol lagi dan memilih untuk bermain aman di sisa menit pertandingan. Tambahan waktu 5 menit pun tak merubah papan skor. Tetap 2-1 untuk tuan rumah PSM Makassar. Kemenangan ini semakin membuka peluang PSM Makassar menjuarai Liga 1 musim 2022-2023. Kini tim asuhan Bernardo Tavares itu berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 53 poin. Mereka unggul 4 poin dari persaing terdekatnya. Persib Bandung 49 poin di posisi kedua klasemen BRI Liga 1.